Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Jemaah di Thessalonica, pasal 3, Teguh Memegang Kebenaran Akhirnya saudara sekalian yang saya kasihi, menjelang akhir surat ini, saya mohon supaya saudara berdoa untuk kami. Pertama-tama, berdoalah semoga firman Tuhan menyebar dengan cepat dan mendapat kemenangan di mana-mana, menyelamatkan orang di segala tempat seperti halnya saudara diselamatkan pada waktu firman itu datang kepada saudara. Berdoalah juga supaya kami diluputkan dari cengkeraman orang-orang jahat, karena tidak semua orang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan setia. Ia akan menjadikan saudara kuat dan menjaga saudara terhadap segala macam serangan iblis. Dan kami yakin dalam Tuhan bahwa saudara melaksanakan apa yang kami ajarkan dan akan terus berbuat demikian. Semoga Tuhan membawa saudara kepada pengertian yang makin dalam tentang kasih Allah dan tentang kesabaran yang datang dari Kristus. Peringatan Yang Penting Saudara sekalian yang saya kasihi, inilah sebuah perintah yang diberikan dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan wewenangnya. Jauhilah setiap orang Kristen yang menghabiskan waktunya dengan bermalas-malas dan tidak mengikuti teladan yang kami berikan kepada saudara. Sebab saudara tahu benar bahwa saudara patut mencontoh kami. Saudara tidak pernah melihat kami bermalas-malas. Dari siapapun, tidak pernah kami menerima makanan tanpa membayar. Kami bekerja keras siang malam mencari nafkah, supaya tidak menjadi beban bagi siapapun di antara saudara. Bukan karena kami tidak berhak memintanya dari saudara, melainkan karena kami sendiri ingin menunjukkan kepada saudara bagaimana seharusnya bekerja mencari nafkah. Bahkan ketika kami masih berada bersama dengan saudara sekalian, kami memberikan kepada saudara peraturan ini, yang tidak bekerja, tidak makan. Meskipun begitu, kami dengar bahwa ada di antara saudara yang hidup bermalas-malas, tidak mau bekerja, dan menghabiskan waktu dengan mempercakapkan orang lain. Kepada orang-orang seperti itu, kami mohon, bahkan kami perintahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka berhenti bersikap demikian dan mulai bekerja mencari nafkah sendiri. Dan kepada yang lain saya katakan, saudara sekalian yang saya kasihi, jangan jemuh melakukan yang benar. Jikalau ada orang yang tidak mau menaati apa yang kami katakan dalam surat ini, perhatikan siapa dia dan jauhilah dia, supaya ia malu akan dirinya sendiri. Jangan menganggapnya sebagai musuh, tetapi berbicaralah kepadanya seperti kepada seorang saudara yang harus dinasihati. Semoga Tuhan damai sejahtera memberi saudara damai sejahteranya, apapun yang terjadi. Semoga Tuhan menyertai saudara sekalian. Terimalah salam yang saya tulis sendiri, seperti yang biasa saya lakukan pada akhir surat-surat saya, sebagai bukti bahwa surat-surat itu betul-betul dari saya. Inilah tulisan tangan saya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.